Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat akan terus mengawal dan mengawasi UPTD rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum. Komisi 5 pun berharap anak-anak tersebut bisa diberikan keterampilan agar mempunyai masa depannya cerah. Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat Sahromi, Ihwan Fauzi, dan Ade Anwas, kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Balai UPTD Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi, anak berhadapan dengan hukum, Petrus. Adapun maksud dan tujuan kunjungan kerja kali ini ialah terkait evaluasi anggaran kegiatan Tribulan I dan Tribulan II tahun anggaran 2018, Kepala Balai UPTD Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi, anak berhadapan dengan hukum, Petrus mengaturkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Khususnya Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan pengawasan dan dukungannya terhadap anak berhadapan dengan hukum. Kedepannya Petrus berharap Komisi 5 bisa terus memberikan support terhadap sarana-prasarana, serta sumber daya manusia untuk mendukung jalannya lembaga ini. Sehingga anak-anak yang berhadapan dengan hukum di Jawa Barat ini bisa mendapat perakuan dan bimbingan yang baik untuk masa depan yang lebih cerah lagi. Pertama mengucapkan terima kasih dengan hubungan Bapak dan teman-teman termasuk yang tidak bisa hadir di sini sudah menyampaikan suaranya. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat Saharomi mengatakan, Komisi 5 akan terus mengawal dan mengawasi jalannya UPTD rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum. Saharomi menambahkan ada beberapa poin yang harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Di antaranya sarana-prasarana, faktor keamanan sekitar balai, serta SDM untuk memberikan pelatihan khusus kepada anak-anak berhadapan dengan hukum. Karena anak berhadapan dengan hukum ini mempunyai masa depan yang cerah. Untuk itu, Komisi 5 akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Justru ini tadi kita ke sini dan sampai hanya menghimpun saja, harus diberi keterampilan-keterampilan yang mudah itu. Nah, dari keterampilan itu justru hanya satu-satu yang beragam. Beragam dengan umur dan laki-laki serta perempuan. Nah, yang ada tadi hanya bikin salam anak-anak sebuah. Jadi yang aku nggak atasnya, bukan satu sarana. Justru ini ke depan. Pumas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.